Intro Jadi sesuai amanat Presiden nomor 59 tahun 2017 ada beberapa tugas yang harus kita laksanakan yang pertama adalah membentuk tim koordinasional kemudian menerapkan prinsip-prinsip inclusivitas menyusun dokumen rencana aksi nasional maupun rencana aksi daerah dan peta jalan SDGs dan juga melaksanakannya di daerah ini yang kita bahas hari ini bagaimana peran pemerintah provinsi maupun peta kumpulan di kota dalam melaksanakan SDGs ini kita bahas lebih dalam lagi dan melakukan monitoring dan ekolasi inilah beberapa hal yang harus kita lakukan hari ini kita membahas tugas yang keempat ini yaitu melaksanakan SDGs di daerah next slide nah bagaimana perkembangannya tim koordinasional SDGs sudah merasakan beberapa hal yang pertama adalah melakukan pen-streaming SDGs ke dalam RPJM hampir semua indikator-indikator SDGs sudah kita masukkan ke dalam RPJM sehingga melaksanakan RPJM sekaligus juga melaksanakan SDGs melaksanakan SDGs juga melaksanakan RPJM dimana sampai saat ini untuk 2020-2024 sudah 124 indikator kita masukkan ini adalah indikator yang sudah punya definisi yang jelas metodologi pengukurannya sudah terstandar dan pelaporannya sudah tersusun nah dari situ kita menyusun peta jalan SDGs untuk sampai 2030 proyeksinya mana-mana yang bisa dengan bisnis visual bisa kita capai mana usaha-usahanya akan lebih keras dan mana usaha yang paling keras harus dilakukan kita sudah identifikasi berbagai indikator dan ini kita tuangkan dalam 5 tahun lalu kalau kita jalan sampai 2030 maka rencana aksi nasional disesuaikan dengan kurun waktu pemerintahan yang ada jadi kita sudah siapkan untuk orang SDGs 2021-2024 kita sedang menyiapkan lagi rencana aksi nasional untuk 2025-2029 nah kita membahas nomor 4 ini bagaimana nanti rencana aksi daerah ini bisa teruskan dengan baik saat ini sudah 31 provinsi dari 34 yang sudah punya RAD masih punya PR 3 lagi yang belum dan kita juga setiap tahun melakukan monitoring evaluasi dan 2 tahun sekali kita melaporkannya kepada global melalui sedang umum BBB yaitu melalui voluntary national review tahun 2017, 2019, dan 2021 kemarin nah apa saja instrument-instrument yang kita gunakan untuk melaksanakan SDGs ini yang pertama data data adalah basis dari semuanya sehingga kita sudah menyusun metadata indikator SDGs tahap pertama dulu sudah kesun sekarang kita berbagi kita kesun tahap kedua disini kita jadikan betul nanti metadata ini adalah acuan untuk menyusun semuanya perencanaannya, pelaksanaannya pemantauannya, pun evaluasinya nah ini sangat dinamis karena kita mengacu kepada UN statistik jadi semua data-datanya kalau kita melaporkan sinasional harus sama standarnya dengan global sehingga bisa diperbandingkan nanti antar negara ini yang kita lakukan sekarang selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan nanti kita tuangkan dalam dashboard sekarang SDGs versi 2.0 ini merupakan laporan capaian dari 17 goal yang ada berdasarkan metadata tadi jadi kita laporkan bisa kita lihat kita harapkan bisa real time data-data yang terlalu mutakhir yang bisa dilihat dan ini bisa data capaiannya baik tingkat nasional tingkat provisi maupun kabupaten kota dengan berbagai variable baik variable demografi sosial maupun ekonomi dan sebagainya juga ada fitur-fitur memuat analisa analisa yang lebih lengkap dari sebelumnya dan saat ini kita sedang selalu memutakhirkan semua metadata tadi dalam dashboard ini adalah contoh-contoh bagaimana kita melaksanakan di itu berbagai di selesai sebelumnya ada beberapa grafik yang bisa kita lihat nah dalam kita melaksanakan SDGs ternyata ada COVID-19 yang memberikan dampak pada semua hal dan sekarang semua orang saya juga alumni katanya sekarang sudah jadi arisan tinggal tunggu saja siapa yang belum dapat nah dampaknya ada tiga dampak risiko ekonomi sosial dan lingkungan di risiko ekonomi kita sudah mengidentifikasi adanya penurunan daya beli masyarakat meningkatnya angka kemiskinan meningkatnya pengangguran meningkatnya kesejangan baik antar pendapatan antar wilayah dan kegiatan komersial yang menurun baik di skala besar maupun skala jil di skala UMKM untuk risiko sosial kita sudah mengidentifikasi adanya peningkatan risiko kekurangan visi pelayanan kesehatan esensial yang terkendala karena lebih banyak fasilitas kesehatan yang fokus pada COVID-19 sehingga yang esensial seperti vaksinasi untuk usia anak-anak dan semuanya agak-agak terkampan kemudian risiko lingkungan kita meningkat timbunan sampah limbah B3 medis yang orang esoman di mana-mana membuang sampahnya sembarangan ini juga sangat berbahaya sampah plastik medisnya semakin meningkat dan peralatan medisnya juga dibuang sembarangan dan karena fasilitas angkutan umum agak berbahaya maka banyak yang mengalihkan kegiatan kendaraan pribadi dan ini juga dampaknya kepada polusi lingkungan yang semakin meningkat next nah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 ini dan juga mencapai target status di awal-awal pandemi tahun 2020-an kita melakukan upaya penyelematan sosial ekonomi sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu menderita sehingga kebutuhan dasarnya kita penuhi dulu dengan melalui berbagai variable kemudian memasuki tahun 2021 selain menyelamatkan sosial ekonomi juga melakukan kita mendukung pemulihan ekonomi khususnya khususnya kepada UMKM dan mulai tahun ini kita melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi struktur lasaran dasar disitu ada beberapa upaya yang kita lakukan dan upaya yang kita lakukan dan intinya adalah kita melakukan transformasi ekonomi dengan prinsip green recovery dan green economy artinya upaya-upaya yang kita lakukan transformasi ekonomi ini tetap menjaga keberlanjutan dari sumber daya yang kita miliki dan juga menjaga supaya prosesnya berjalan dengan lancar nah disini pemerintah daerah sangat penting peranannya karena apapun yang kita susun nanti operasionalnya adalah di daerah terutama terkait dengan pencapaian target SDGs ke depan lanjut nah peran pemerintah daerah ini secara khusus bisa dilihat dari perpes yang ada dimana intinya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terus menusun rencana aksi daerah lima tahunan bersama seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya yang harus melibatkan semua aktor-aktor baik aktor pemerintah maupun aktor non-pemerintah dari organisasi masyarakat tantropi pelaku usaha akademisi dan juga pengangkutu kepentingan lainnya dan yang utamanya gubernur selaku pembina di daerah melakukan fasilitasi supervisi dan sinkronisasi untuk penelusian rencana aksi daerahnya dan menyampaikan laporannya setiap tahun kepada menteri dalam negeri dan menteri babenas ini kira-kira beberapa peran pemerintah yang penting yaitu kalau disarikan memperkuat komunikasinya kemudian mendorong pengembangan dan peningkatan datanya karena sebelum semua profesi datanya lengkap disini melakukan pemantauannya dan ini yang penting juga memperkuat kerjasama dengan semua stakeholders baik itu akademisi filantropi dunia usaha dan juga lembaga swadaya masyarakat yang ada di pemerintah masing-masing saat ini dari 34 profesi 31 provinsi sudah meresekan PR kita adalah pembantu pemerintah maluku malaku utara dan pakua barat untuk bisa meresekan pertinanasi daerah selain itu juga untuk mengoptimalkan peran dari akademisi posnya dunia bergerudan tinggi dalam melaksanakan SDG sudah terbentuk SDG center SDG center ini fungsinya adalah melakukan analisis tadi bagaimana proyeksi dari masing-masing poolnya menyediakan datanya menyiapkan solusi yang tepat untuk pencapainya saat ini sudah ada 26 SDG center atau SDG network SDG hub di perperolegian tinggi dan kita harapkan nanti semua provinsi punya SDG center sebagai partner untuk membantu pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerahnya melakukan monitoring dan sebagainya selamat menikmati